Intro Terlepas dari kontroversi soal VAR yang menganulir gol dari Marco Alonso keberhasilan Real Madrid lolos dari pelawanan Chelsea tak terlepas dari pertunjukan mentalitas dari squad El Real di lapangan mereka tidak pernah menyerah bahkan saat tertinggal 3-0 dimana dari situlah mereka bisa melakukan comeback yang pada akhirnya mengatarkan tim asuhan Ancelotti ini lolos ke semifinal Liga Champion dan inilah pertandingan dramatis yang membuktikan mentalitas dari tim Real Madrid Rabu 13 April 2022, squad Chelsea mungkin berpikir bahwa ini akan menjadi momen yang luar biasa di Santiago Bernabeu pasalnya tim yang mengalami kekalahan 1-3 di kandang tersebut berhasil mendominasi squad Real Madrid di Santiago Bernabeu hasilnya mereka menciptakan gol cepat lewat Mason Mount di babak pertama mengandalkan gol sekaligus menyamakan agregat lewat gol dari Rudiger dan menciptakan gol ketiga lewat Timo Werner yang sekaligus membawa tim Thomas Tuchel unggul agregat 4-3 ya tapi disinilah masalah yang dilupakan oleh tim Chelsea ketika banyak tim akan mengalami tekanan mental dan bermain buruk ketika telah tertinggal 3 gol Real Madrid adalah tim yang benar-benar berbeda pengalaman tim ini dipentas Liga Champion selama ini telah membentuk DNA yang disebut sebagai DNA Liga Champion DNA juara yang membuat tim ini tidak pernah menyerah dan bisa mengubah apapun di lapangan ya berkas semangat tak kenal menyerah hingga detik terakhir itulah setelah tertinggal 3-0, satu umpan indah dari Metric kepada Rodrigo menjadi awal dari mimpi buruk Chelsea malam itu gol itu membuat Madrid menyamakan kembali agregat menjadi 4-4 dimana selanjutnya skor 1-3 membuat laga harus dilanjutkan di babak ekstra time sebelum akhirnya Benzema benar-benar menjadi pembunuh dari pasukan Thomas Tuchel ya sekali lagi laga itu sendiri pada akhirnya dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-3 tapi kemenangan itu menjadi sia-sia karena secara agregat Madrid unggul 5-4 sebuah kemenangan spesial dan dramatis yang disebut-sebut sebagai sebuah kemenangan yang membuktikan DNA Madrid sebagai tim yang tidak kenal menyerah malam luar biasa lainnya di Bernabu pertandingan menjadi sangat sulit dan reaksi spektakuler lainnya dari tim menempatkan kami di semifinal kami memiliki banyak hal untuk ditingkatkan terutama di awal pertandingan tetapi ini adalah Real Madrid kami diajarkan di sini untuk tidak pernah menyerah DNA klub ini adalah berjuang sampai akhir, misi tercapai kata back Real Madrid, Nacho, kepada Mufisar setelah pertandingan gambaran tak kenal menyerah lainnya juga ditunjukkan oleh Luka Modric melalui akun Twitternya yang menuliskan sebuah caption menarik yang mengatakan jika menyerah bukanlah sebuah pilihan sedangkan bagi pemain Chelsea, Rudiger kekalahan ini adalah akibat dari kesalahan dan itu akan menyakitimu jika pemain yang dihadapi adalah pemain seperti Luka Modric dan juga Karim Benzema dalam dua lag pertandingan, jika Anda membuat kesalahan semacam itu, Anda akan dihukum sebelum pertandingan, tidak semua orang berpikir kami bisa mencapai 3-0 tetapi kelas individu Modric dan Benzema terlihat di sini kata Rudiger dikutip dari BT Sport Ya, sekali lagi setelah melakukan comeback spesial saat menghadapi PSG Luka Modric dan Karim Benzema berhasil memimpin pasukan El Real lakukan comeback spesial lainnya di musim ini pengalaman mereka sebagai juara Eropa lah yang menjadi pembeda yang mengantarkan Madrid ke babak selanjutnya Sementara bagi Chelsea, meskipun gagal lolos ke babak semifinal juara Liga Champion musim lalu ini membuktikan penampilan luar biasanya di lapangan mereka patut bangga dan sekali lagi, ini spesial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati